Hai kawan, disini ada pertanyaan jika diketahui dua bidang persegi panjang dengan persegi panjang A, B, C, D sebanding dengan persegi panjang E, F, G, H maka panjang F, G adalah perlu kita ketahui sebanding disini sama artinya dengan sebangun sehingga kita perlu mengetahui terlebih dahulu syarat dari dua buah bangun datar dikatakan sebangun yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama pada soal diketahui untuk persegi panjang A, B, C, D sebangun dengan persegi panjang E, F, G oleh karena kedua persegi panjang tersebut saling sebangun artinya untuk perbandingan dari sisi A, B dengan sisi E, F sama dengan perbandingan dari sisi B, C dengan sisi F, G maka dari perbandingan ini kita dapat menentukan panjang F, G-nya dimana untuk panjang A, B-nya sudah diketahui yaitu 4 sedangkan untuk panjang E, F-nya juga sudah diketahui yaitu 12 maka 4 per 12 kita sama dengankan panjang B, C-nya yaitu 2 lalu kita perkan dengan panjang F, G yang akan kita cari maka untuk mencari panjang F, G ini kita akan melakukan perkalian silang dipoleh 12 dikali 2 lalu kita bagi dengan 4 kita lihat untuk 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3 lalu 3 kita kalikan dengan 2 hasilnya adalah 6 artinya untuk panjang F, G-nya sama dengan 6 cm dimana untuk jawaban ini terdapat pada opsi A demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya selamat menikmati